Diduga kuat sudah pisah ranjang, Renobara Ketawan sudah buang cincin kawin syarini sejak momen ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kabar retaknya rumah tangga syarini dengan Renobara tidak kunjung reda, bahkan seakan terus membesar meskipun syarini membalas dengan foto bersama Renobara tidak sedikit yang mempercaya itu hanya throwback alias foto masa lalu. Ada saja pemicu keretakan rumah tangga syarini dengan Renobara yang muncul di berbagai media sosial. Seperti yang diunggah dalam akun Instagram at kongli underscore the chong yang menampilkan foto Renobara bersama istri dan ibu mertuanya. Memakai kemeja merah muda Renobara yang duduk di tengah sekilas hanya foto bersama seperti biasa. Namun menjadi beda setelah diunggah oleh akun gosip tersebut yang mencurigai keduanya diduga sudah pisah. Ambiar cintaku kandas WKWK eh positive thinking aja yes kali-kali gadein cincin tulis caption tersebut seperti dikutipops.id. Rupanya dalam foto itu tidak ada cincin kawin yang melingkar di jari manis Renobara. Keanehan cincin itu pertama kali disadari oleh seorang netizen yang mengomentari foto itu. Cong pak beliau kemarin gak pake cincin kawin lagi loh tulis akun Mila Sari. Unggan itu diketahui dibagikan pada bulan Mei bahkan saat dia menjadi pembicara di Subatokso beberapa hari lalu. Cincin kawin itu tetap tidak dipakainya tentu saja. Isu keretakan rumah tangga mereka semakin membuat komentar netizen menjadi rame. Gue aja sama suami rakyat Jelanta dia selalu pake kok cincin kawin kita ujar Risma. Apa kabar mas kawin berlian 40 MHH sindir Fitria Marti? Iya ya cincin kawinnya gak dipake lagi. South Clea Restau. Memilih diam, Sarini masih asik dengan unggahan foto di media sosial hingga kini. Meskipun isu miring Renobarak terus berhambus. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak Sarini maupun Renobarak soal isu keretakan rumah tangga. Hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak Sarini maupun Renobarak soal isu keretakan rumah tangga. Nama Renobarak kembali jadi sorotan karena dianggap telah mengkhianati cinta Luna Maya. Banyak yang mengira bahwa Sarini telah merebut Renobarak dari tangan Luna Maya sehingga dianggap sebagai pelakor. Karena merasa kesal dengan tudingan tersebut akhirnya Renobarak memberikan klarifikasinya menyebut Sarini bukanlah pelakor. Setelah hubungannya putus dengan Luna Maya, Renobarak berkenalan dengan Sarini dan menjalin kedekatan. Renobarak mengaku sudah memperjuangkan cintanya kepada Luna meskipun mendapat tantangan dari kedua orang tuanya. Salah satu alasan keluarganya tidak setuju dengan Luna karena kasus skandalnya dengan Ariel Noah yang sempat viral. Awal memang dari pihak keluarga juga berat menerimanya. Cuma kan yang namanya laki-laki itu harus memperjuangkan. Ujah Renobarak dikutip hoax dan ide dari kanal Youtube True Out. Dia mengatakan sudah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan Luna Maya terus berusaha untuk meyakinkan pacarnya ke keluarganya. Namun saat proses berjuang, Renobarak sempat menemukan sebuah fakta negatif mengenai Luna. Hal itu dengan sengaja dilakukan. Tapi dalam perjuangan, waktu kita berundeng berdiskusi untuk cari jalan keluar ya saya menemukan ketidaknyamanan di fakta yang dilakukan oleh dia, ucap Reno. Meskipun kesal dengan kelakuan mantannya tersebut tapi Renobarak tidak mau membongkar aiknya. Dia menolak untuk memberikan klarifikasi. Dia meminta siapapun yang ingin mengetahui faktanya bertanya langsung ke Luna. Saya bukan tipe orang yang mau ngomong kejelekan orang. Kalau mau klarifikasi tolong tanya sendiri sama orangnya, kata Reno. Bahkan Reno menegakkan bahwa dia tidak mau jadi anak yang berkata karena tidak mengikuti permintaan orang tuanya. Menurutnya, ibunya adalah orang yang paling penting karena surga ada di bawah kelapak kaki ibu. Tapi yang paling penting mau bagaimanapun, saya tidak mau jadi maling pun dan tidak mau jadi anak berkata, ucap Reno. Saya respect orang tua saya dan tidak ada orang yang lebih penting dari ibu saya, bungkasnya. Saat ini disebut wanggar hukum diduga gunakan rekening pribadi untuk himpun dana bencana. Saat ini terancang terjerat pasal undang-undang pengumpulan dana sumbangan diduga Saat ini. Menggalang dana dengan menggunakan nomor rekening pribadi seperti yang disebut akun Instagram, atcomly underscore wilnevede. Bisa kena pasal katanya kalau menggalang dana untuk bencana alam pakai rekening pribadi. Tulis akun tersebut. Diketahui, berdasarkan undang-undang penggalangan dana dengan menggunakan rekening pribadi ternyata dilarang. Melansir Hobbs.id, Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK Ronald Rovianri mengungkapkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1961, prosedur itu memang tidak boleh menggunakan rekening pribadi. Hanya saja dalam posisi bencana sifatnya darurat agak sulit kalau harus mengurus badan hukum terlebih dahulu. Karena itu penuh waktu, kata Ronald dikutip Hobbs.id dari hukum online.com.info. Netizen beranggapan bahwa saat ini seharusnya dapat mengerti lebih mengenai penyalahgunaan rekening pribadi sebagai dana sumbangan ini. Undang-undang nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang yang peraturan pemerintah. Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Khususnya diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 9 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Nah yang katanya lulusan fakultas hukum, masa gak tahu ada aturan seperti itu? Sambung netizen. Sebelumnya Sarini juga pernah melanggar aturan seperti beberapa kali. Sarini menyalahi aturan hukum seperti berfutur di jalan tol hingga di kuburan nazi. Banyak yang menyayangkan Sarini tidak tahu aturan padahal lulusan besar jalan hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!